Intro Misteri hilangnya Indri Sepiana Putri, gadis SMP asal desa Sumberjaya kecamatan Kumpelu, Moro Jambi, akhirnya berhasil diungkap. Korban diketahui dibunuh dan dikubur di areal perkebunan sawit tak jauh dari kediamannya. Pembunuhan yang dilakukan Sopian Hadi alias Bujang dan Irwandi alias Iwan terhadap korban Indri. Gadis yang sejak 3 bulan lalu dinyatakan hilang ini terbilang cukup rapi. Korban yang saat itu hendak pergi sekolah dicegat di pintu keluar areal perusahaan. Dari pengakuan tersangka Iwan, awalnya dia hanya ingin menguasai sepeda motor mirip korban. Namun tersangka Sopian justru mengajak menghabisi nyawa Indri karena diduga pelaku Sopian Hadi memiliki dendam pribadi dengan orang tua korban. Nyawa Indri pun dihabisi dengan cara dicekik menggunakan talitas sekolah milik korban. Untuk menutupi kejahatannya, Indri yang sudah meregang nyawa, dikubur kedua pelaku di areal perkebunan sawit tak jauh dari pos pintu keluar perusahaan. Pantauan di lapangan, lubang yang digali untuk mengubur Indri dengan kedalaman hanya seukuran paha orang dewasa. Usai mengubur korban, guna menghilangkan jejak, lokasi ditutup dengan pelepas sawit dengan maksud agar siapa saja yang melintas tidak curiga. Penangkapan pelaku berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi kendaraan korban yang bernomor polisi BH3105ID berhasil ditemukan di daerah Jebus. Dari informasi tersebut, pada hari Kamis, anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lapangan dan akhirnya berhasil mengungkap kasus ini. Dua tersangka pelaku pembunuhan atas nama Sopian Hadi alias Bujang, warga Desa Jebus Kecamatan Kumpe, dan Irwandi alias Iwan, warga Desa Sumberjaya, diamankan di dua lokasi yang berbeda. Pada tanggal 23 September lalu, kita mendapat laporan bilangnya saudari Binti Sepiana Putri. Kemudian kita lakukan pencarian, kamposek, serta Bapin Kampimas, Bapinsa, perangkat desa, mencari, tetapi belum diturunkan. Kemudian tini hari tadi, kita mendapat informasi adanya penjualan sepeda motor. Sepeda motor ini identik dengan sepeda motor yang digunakan oleh Al-Margun terakhir kalinya. Setelah kita selidiki, kita telusuri dari siapa saudara ini mempunyai sepeda motor, kita dapatlah saudara di sebelumnya. Kita tangkap saudara SH, kemudian dia menceritakan motor itu adalah hasil kerjaan. SH bekerja berdua dengan saudara ini. Kita lakukan penangkapan juga. Dini hari tadi, dua-duanya sudah bisa kita tangkap. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tri Brata TV. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tri Brata TV. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tri Brata TV. Terima kasih.